Terima kasih telah menonton Yang pernah terjadi di Gaza Diketahui Israel melancarkan serangan udara Setelah militan Hamas menyerang kota-kota Israel Pada 7 Oktober dalam serangan Yang menewaskan 1.400 orang Dan menyandara ratusan lainnya Seorang pria bernama Ali El Daba 40, mengatakan dia melihat Mayat-mayat terkoyak akibat pemboman Dan tidak dapat dikenali Dia mengatakan dia memutuskan Untuk memecah belah keluarganya Untuk mencegah mereka semua meninggal dalam satu serangan Dia mengatakan istrinya Lina 42, menjaga dua putra Dan dua putri mereka di kota Gaza Di utara dan dia pindah ke Han Yonis Di selatan bersama tiga anak lainnya El Daba mengatakan dia bersiap Menghadapi kemungkinan terburuk Dia membeli gelang tali biru untuk anggota Keluarganya dan mengikatnya di kedua pergelangan tangannya Sehingga Jika terjadi sesuatu pada keluarganya Maka ia dapat mengenali mereka Keluarga Palestina lainnya juga Membeli atau membuat gelang untuk anak-anak Mereka atau menuliskan nama mereka Sementara itu Pemakaman masal telah diizinkan oleh Ulama Muslim setempat Sebelum dimakamkan Petugas medis menyimpan gambar dan sampel Darah mereka yang tewas dan memberinya nomor Sebelumnya Militer Israel telah memerintahkan warga Palestina Untuk meninggalkan bagian utara jalur Gaza Salah satu tempat terpadat di dunia Dan menuju ke selatan karena lebih aman Namun serangan udara telah menghantam Daerah kantong yang dikuasai Hamas Diketahui militer Israel mengintensifkan pemboman Di Gaza Selatan semalam Setelah salah satu hari paling mematikan Bagi warga Palestina sejak 7 Oktober Para pemimpin dunia telah menyerukan Penghantian pertempuran Untuk memungkinkan bantuan masuk Ke wilayah kantong yang terkepung Yang kehabisan air, makanan, bahan bakar Dan obat-obatan Sebanyak 756 warga Palestina Termasuk 344 anak-anak Tewas dalam 24 jam terakhir Dikatakan setidaknya 6.546 warga Palestina Telah tewas akibat pemboman Israel Sejak 7 Oktober Termasuk 2.704 anak-anak Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia